Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polrestra Banda Aceh mengamankan 3 orang tersangka yang diduga penjual dan pembeli kulit satwa dilindungi jenis tringgiling. Dari ketiga tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 6,3 kg sisik tringgiling dan 115 duri landak. Ketiga tersangka, penjual sisik tringgiling tersebut diamankan Tim Satuan Reserse Kriminal Polrestra Banda Aceh setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu hotel di Kecampatan Kota Alam, Banda Aceh ada indikasi transaksi penjualan kulit tringgiling. Selain mengamankan 3 tersangka, petugas turut ikut mengamankan sisik tringgiling dengan berat 6,3 kg serta 115 duri landak. Kasat Reserse Kriminal Polrestra Banda Aceh, AKP M. Taufit menyebutkan, adapun fungsi sisik tringgiling ini diantaranya merupakan bahan dasar untuk membuat narkoba jenis sabu, obat-obatan dan juga untuk kosmetik. Namun hingga kini penyidik masih mendalami tujuan pengiriman sisik tringgiling tersebut. Tangan ketiga belakangnya sebanyak kurang lebih 6 kg. Harga jualnya per kilo kurang lebih 3 juta. Untuk informasi kepada rekan-rekan semua, kegunaan berfungsi dari sisik tringgiling ini diindikasikan sebagai salah satu bahan dasar dari psikoterapi jenis sabu. Kemudian di lain sisi juga kegunaannya yaitu sebagai bahan dasar kosmetik, bahan dasar obat-obatan, analgesik dan juga sebagai bahan dasar celana jens. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga tersangka dijarak dengan pasal 21 ayat 2, juntuh pasal 40 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.